merasa tidak jaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan ibu kan bukan Islam ibu jangan berbohong bu tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat kristiani yang mulia walaupun de yure nya ktp nya masih Kristen de facto beliau Kristen de yure masih Islam misalnya begitu penjengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini matur sekali Sinten ini penjengan saksi disini hati-hati Bu ini nanti memicu hal yang lebih luas masalahnya cuma ijazah palsu nanti kemana-mana jadinya tadinya saya sudah percaya keterangan ibu tapi begitu melihat ini ya jadi runtuh semua keterangan tadi gitu yang mulia ini mohon jadi catatan yang mulia karena baru sekali ini saya menghadapi persidangan secara material diakui sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya dan ini terkait agama ini ini bukan terkait lagi ijazah palsu apa kepentingan ibu sebagai umat Kristen merasa tidak nyaman dengan Al-Quran gimana mau diganti juga nih Al-Quran nya ini menjadi kitabnya ibu Pak Panjenengan sudah meyakini Kristen hanya katik saja yang belum apa kesannya ibu menjadi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan kalau secara de facto secara kenyataan dan senyataan Panjenengan Sampun Kristen ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan ujiannya melihat tidak mewakili ya saya sebagai umat Islam saja saya akan mewakili bahasanya begini mana tadi saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar padahal aslinya adalah bohong karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SDN Tertoyoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tertonadi nomor 1 gilingan kecapatan Banjasari kota Surakarta Jawa Tengah yang mana lulus berijasa pada tahun 1973 pertanyaan saya Panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen KTP hanya belum dirubah saja tapi kok Panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam terus saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci kitab Susi Panjenengan di Kristen itu apa Bu? nah ini kok Panjenengan bicara tentang Al-Quran dasarnya apa Bu? tidak ada hubungannya loh Bu Alkitab dengan Al-Quran jangan dibentur-benturkan ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh karena kan apa namanya masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga merasa apa namanya kok Bapak Gus Nur ya kok berbohong seperti itu tidak itu tidak menjawab pertanyaan saya pertanyaan saya merasa tidak jaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan ibu kan bukan Islam ibu jangan berbohong Bu tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristian yang mulia walaupun deyurenya KTPnya masih Kristen de facto beliau Kristen deyure masih Islam misalnya begitu makanya pertanyaannya tadi kan Panjenengan cabut tidak itu terima kasih태로